Intro Hidangan manis selalu menjadi rekomendasi untuk buka puasa agar cepat mengembalikan kadar gula dalam tubuh. Di Belitung ada sajian manis yang pas dinikmati untuk berbuka puasa yang selalu menjadi buruan menjelang berbuka. Olahan tersebut adalah bubur jawak. Seperti namanya, bubur jawak terbuat dari bahan baku utama jawak atau dikenal pula dengan jejawut yang disiram dengan kuah gula aren dan sedikit santan yang memberikan manis dan gurih. Jadi seperti apa nih Pak kalau secara umum gambarannya nanti? Pertama, saya jelaskan dulu tentang jawak ya. Jawak ini dari pohon ya. Ini yang baru dipanen itu seperti ini biasanya. Ada kakai yang ini. Seperti kakai yang ini. Kemudian dibuatkan kutilannya seperti ini. Oke ini. Nah setelah ini baru ditumus. 7-8 kali itu. Cara membuat bubur jawak terbilang mudah dan simpel. Terlebih dahulu menyiapkan jawak, gula aren, air putih, santan, sedikit garam, dan daun pandan. Jawak dicuci hingga bersih lalu ditanak hingga matang. Setelahnya rebusan air dengan menambahkan gula aren, sedikit garam, dan masukkan juga daun pandan agar memberikan aroma wangi yang menggugah selera. Masak dengan api kecil hingga mendidih. Kemudian jawak yang telah matang dicampurkan ke dalam air gula aren dan diaduk perlahan. Bubur jawak yang telah matang biasanya disajikan ke dalam mangkok kecil. Lalu dimasukkan sedikit santan dan ditambahkan irisan daun pandan sebagai pemanis. Jika menyajikan ya, dituarkan ke dalam wadah gitu. Perlu nanti dituarkan santan yang akan kita gitu. Itu sistem cara penyakitannya itu. Berarti ini memang rekomendasi sekali untuk kepuasa ya Pak? Sangat direkomendasikan. Karena selain manis, kita juga bisa melestarikan sesuatu yang terbariskan kepada kita sebagai minat tradisional. Salah satu rekomendasi bubur jawak bisa ditemukan di kedai Pelitongkite, Jalan Sudiriman, Pangkalalang, Tanjung Pandat. Selain rasanya yang manis dan nikmat, sajian ini juga memiliki filosofi khusus. Pemilik kedai Pelitongkite, Adiwira mengatakan jawak sebenarnya merupakan pakan burung. Dulunya saat masyarakat lokal berladang atau dalam bahasa setempat disebut BUME, mereka menanam jawak sebagai tanaman pendamping padi agar burung-burung tidak memakan padi. Situasi ini menyiratkan harmonisnya hubungan antara manusia dan alam dengan tetap memberikan hama burung makanan agar tidak mengganggu hasil panen masyarakat. Jawak atau jejawa juga kaya nutrisi yang disebut-sebut bahkan lebih baik daripada nasi dan jagung karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Serasi dengan gula aren yang juga mengandung asupan yang baik bagi tubuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!